Hai assalamualaikum Hai awak jumpa lagi kita ini adalah nangka yang sudah matang kemudian ini adalah biji nangka saya mau bikin olahan dari biji nangka ini direpis dulu kurang lebih 15 menit ya dengan api besar biar dia mendidih sempurna kemudian disini ada capek capek terserah mau pakai ukuran berapa kemudian ini bawang merah ini bawang merah gede banget dua biji ini hasil kebun panen alhamdulillah kemudian kita blender eh ini bukan blender tapi grinder jadi nanti hasilnya gede-gede enggak hancur sempurna enggak terasi terasi udang jadi di dalam ini ada terasi bawang merah cabe sama bawang putih itu bawang putih yang sudah siap dipakai kemudian seperti biasa dihaluskan nah seperti ini jadinya Alhamdulillah kemudian ini adalah biji nangkanya tadi sudah cukup kemudian matikan api lalu buang airnya dibilas kemudian dikupas Alhamdulillah sudah selesai seperti ini saya kupas jadi saya belas jadi dua kemudian ini adalah kerang yang sudah saya cuci bersih Alhamdulillah kerang laut kemudian ini ada pare pare pun sudah saya bersihkan sudah saya potong-potong kemudian ini ada wajan di dalamnya sudah saya tuangkan minyak pas tuang minyak tadi saya lupa nge-on kamera oke sudah panas kemudian masukkan bumbu seperti biasa lah bumbunya saya cuman menggunakan separuh aja karena kebanyakan separuhnya untuk besok ditumis sampai bau harum kemudian masukkan kerang diaduk-aduk aduk aduk rata kemudian masukkan biji nangkanya tadi yang sudah dikupas ya sudah matang juga jadi masaknya numisnya nggak perlu lama-lama karena itu biji nangkanya sudah matang dengan sempurna kemudian tambahkan garam karena tadi sudah ada terasinya jadi garamnya saya kasih sedikit aja dulu kalau nanti kurang bisa ditambah lagi takut keasinan oke Alhamdulillah sudah pas dan diaduk-aduk diaduk-aduk sehingga merata bumbunya merata dan semakin bau sedap semakin harum baunya Masya Allah banget kemudian tambahkan gula gulanya jangan banyak-banyak biar nanti rasa gurinya nggak hilang oke kemudian masukkan pare seperti biasa lagi-lagi diaduk rata seperti ini tahu tak tadi pas waktu ngupas ini nih tanganku kena besok kena pisau jadi di jari-jarinya itu ada banyak sekali apa namanya ini air panas ya air panas air mendidih dari termos supaya cepat mendidih dan cepat matang jadi tadi pas waktu ngupasnya itu kembali itu jari pas ngupasnya itu di jari-jarinya itu kena pisau karena nggak pakai apa nggak pakai telenan motongnya dan kulitnya yang pertama itu kan kulit aringnya itu kan licin banget itu alhamdulillah sudah matang kita matikan api alhamdulillah alhamdulillah sedapnya alhamdulillah sudah siap untuk dinikmati dan seperti inilah jadinya saya sudah ngicipi berkali-kali rasanya Masya Allah enak banget alhamdulillah oke sahabatku semoga bermanfaat ketemu lagi on the next video bye everyone assalamualaikum